Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Nuria Kaikotul Himah Dengan NIM 244-0022-013 Di sini saya merupakan Maksismi Program Studi Denpat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Nandatul Ulama Surabaya Di sini saya akan membahas tentang Job Safety Analysis Yang ada pada pembangkit listrik tenaga surya Atau bisa disebut dengan PLTS Pengertian PLTS PLTS adalah suatu pembangkit listrik Yang menggunakan sinar matahari Melalui sel surya fotovoltaik Untuk mengubah atau konversi energi elektromagnetik Dari sinar matahari menjadi energi listrik PLTS atap di Indonesia Kedepannya dipercaya memiliki potensi yang besar Semakin banyak masyarakat Yang ingin menggunakan energi listrik konvensional Seperti PLN dengan energi alternatif tenaga surya ini PLTS dapat dibagi menjadi dua Yaitu yang pertama Sistem yang dapat terhubung ke jaringan Atau disebut on-grid Dan yang kedua adalah Sistem yang tidak dapat terhubung ke jaringan Atau off-grid Berikut cara kerja di PLTS Untuk cara kerja tenaga surya Saya mengambil contoh di PLTS Munaken Manado yang ada di Sulawesi Utara Cara kerja PLTS sebenarnya cukup sederhana Komponen utama dari PLTS Terdiri atas sel fotovoltaik Fungsinya untuk menangkap Energi matahari Yang diubah menjadi energi listrik Selanjutnya 8 langkah cara kerja pembangkit listrik tenaga surya Langkah pertama Sel surya Sel surya adalah komponen utama Dalam panel sel Langkah kedua Kabel DC Kabel DC digunakan untuk mengalirkan arus listrik Yang dihasilkan oleh sel surya Kedalam SCC Dan yang ketiga Yakni SCC Digunakan membagi arus searah DC Jika memakai elektronik arus searah DC Maka dipasang di arus searah Dan selanjutnya mengalirkan di bateri Langkah keempat Yaitu bateri Bateri digunakan untuk menyimpan arus dari SCC Untuk dialirkan ke inverter Langkah kelima Yaitu inverter Berfungsi untuk mengubah arus listrik DC Arah searah yang dihasilkan oleh sel surya Menjadi arus listrik Langkah keenam Yaitu trafo step up Trafo step up digunakan untuk mengubah tegangan Dari tegangan kecil ke tegangan besar Untuk dialirkan melewati kabel gardu induk Langkah ketujuh Yaitu gardu induk Digunakan untuk mengalirkan listrik Dengan sistem transmisi Dan yang terakhir Yaitu trafo step down Trafo step down Digunakan untuk mengubah tegangan Tinggi menjadi rendah Dan membagi tegangan kepada rumah-rumah Dan perusahaan Sistem ini disebut sistem distribusi Selanjutnya pengertian job safety analysis Atau bisa disebut dengan GSA Job safety analysis Dan sering juga disebut dengan Job hazard analysis atau JHA Adalah metode yang diterapkan Untuk melakukan kajian risiko Pada setiap tahapan aktivitas Atau pekerjaan yang akan dilakukan Berikut contoh GSA untuk engineering Yang sedang melakukan instalasi sistem tanah kesulia Pada PLTS gunakan manado Yang ada di seluruh sitara Di sini contoh yang pertama Terdapat tahap pekerjaan Operasi dan pemeliharaan Mengelola operasi sehari-hari Melakukan pemeliharaan rutin Dan memantau performa PLTS Sejarah berkala Potensi bahaya dapat terjadi Yang pertama Jatuh dari ketinggian Tersengat peralatan listrik Dan cuaca ekstrim Upaya pengendaliannya Yang pertama menggunakan APD lengkap Yang kedua Matuhi rambu-rambu bahaya yang ada di sekitar Yang ketiga Memantau perkembangan cuaca Untuk mendeteksi potensi cuaca ekstrim Untuk penanggung jawabnya Yakni HSE dan engineering Dan yang kedua Pembangunan infrastruktur Konstruksi Fondasi Instalasi panel surya Dan pemasangan peralatan lainnya Sesuai dengan desain sistem Potensi bahaya yang dapat terjadi Yang pertama Yakni kebisingan Kerusakan lingkungan seperti erosi tanah Dan tumpahan material atau benturan Upaya pengendaliannya Yang pertama Memilih lokasi PLTS Yang jauh dari pemukiman Melakukan pemantauan secara Teratur untuk mengidentifikasi area Yang rentan terhadap erosi Dan yang ketiga Penyimpanan material Dengan aman dan menggunakan APD Untuk penanggung jawabnya Yakni HSE dan Departemen Engineering Kesimpulannya Job Safety Analysis Atau bisa disebut dengan JSA Untuk pembangkit listrik tenaga surya Penting untuk memastikan keamanan pekerja Selama proses instalasi Pemeliharaan dan operasi Kesimpulannya JSA Membantu mengidentifikasi potensi bahaya Merancang langkah-langkah pengendalian resiko Dan memastikan bahwa semua tugas Dilakukan dengan mematuhi standar keselamatan Sehingga mengurangi kemungkinan Kecelakaan dan cidera Dengan menerapkan JSA Secara efektif Dapat dipastikan bahwa lingkungan kerja Di pembangkit listrik tenaga surya Efek aman dan efektif Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh